Aku pernah, waktu aku masih di Sindo, aku liputan nih. Tiba-tiba, di daerah Sisi Manggaraja, ada rumah yang mau terbakar. Belum ada api nih, tapi masih asap. Tapi keluarga udah ribut. Akulah pertama kali nyampe di sana, rak. Langsung datang ibu-ibu memeluk aku. Tolong bantu, tolong bantu, tolong bantu aku, bantu aku. Jadi, pada akhirnya, yang kulakukan bukan memotret. Tapi membantu. Membantu untuk menelpon ambulan. Eh, maaf, bukan ambulan. Menelpon pemadam kebakaran. Aku telpon kantor, minta nomor pemadam kebakaran. Di sini ada kebakaran. Aku telpon pemadam kebakaran. Halo bang, aku dari media ini. Di sini ada kebakaran apa segala macam. Datanglah pemadam kebakaran, rak. Pada akhirnya, aku membantu nih. Tapi yang aku datang itu sebagai seorang puarta foto, fotoku kancur. Terima kasih telah menonton! 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 Dan apa katanya nanti di Cakep-Cakep kita kali ini. рок Nah, oke, Ded. Gimana bang, Joy? Dia habis copinya. Ini kita cakep-cakep, Ded. Soal pengalaman hidup lah ya. Kalau jurnalistik ini kan Apa namanya Ilmu yang sangat Menantang Menantang di alam Atau di tempat-tempat yang kita Konflik lah ya Konflik ada konflik ada Kejadian lah Itu awalnya menekuni Dunia foto jurnalistik ini dari mana Kalau menekuninya Bang Joy Jadi kebetulan Ilmu yang kuliah saya Juga kan Mengambil ilmu komunikasi Mengambil ilmu komunikasi Lebih tepatnya fokusnya ke jurnalistik Jadi kebetulan Disitulah saya belajar Basicnya jurnalistik dan passion saya Kebetulan Difotografi Jadi digabungkan fotografi jurnalistik Nah kenapa saya Aku lebih suka ke foto jurnalistik Karena dari semua Genre fotografi Aku merasakan sebuah tantangan disitu Karena setiap hari Menjumpai hal-hal yang berbeda Jadi ada Ada nilai-nilai belajar kehidupan Dalam Masuk dalam dunia foto jurnalistik itu Makanya aku lebih Lebih suka dalam dunia foto jurnalistik Jadi dulu sekolahnya dimana Aku kuliahnya di sekolah Tinggi ilmu komunikasi pembangunan Terus awalnya ke dunia jurnalistik ini Masuk ke dunia jurnalistik Jadi kalau dibilang Masuk ke jurnalistik ini Dibilang Kayak Bukan terencana Bang Joy Jadi kenapa aku bilang Bukan terencana Jadi Dulunya aku hobi foto Pakai kamera Analog lah Kamera film gitu Nah Kalau abang ingat Tahun 2004 Pesawat Mandala jatuh Nah disitulah ketertarikanku Menjadi seorang Foto jurnalistik Pewarta foto gitu Kenapa? Jadi Pada saat pesawat Mandala jatuh itu 2004 Itu gak jauh dari rumah Gak jauh dari rumah orang tua Dan saya kesana Pas aku kesana itu Kan Saat itu aku belajar-belajar motret lah Pakai kamera film kan Jadi aku kesana Asik motret-motret nih Asik motret-motret Filmnya habis Aku balik lagi Aku isi filmnya Baru balik lagi kesana Aku udah gak bisa dikasih masuk lagi Nah udah di polis line nih Waktu pesawat Mandala jatuh Nah disitu aku lihat Yang pada akhirnya sekarang itu Mereka temen-temenku Jadi aku lihat itu Keren banget nih Para-para pewartawan-wartawan Yang sedang meliput di pesawat itu Belum jadi fotografer Belum menjadi Belum berprofesi menjadi pewarta foto gitu kan Nah disitu aku gara-gara melihat Jurnalis-jurnalistik itu Jurnalis itu Bekerja Aku terpanggil nih Wah ini keren nih Gitu lah Jadi disitulah aku cari Dimana sekolah Menjadi wartawan Nah aku dapatlah stick pay Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan Di SM Raja Disitulah aku kuliah Dan pada saat aku kuliah Ternyata Yang kemarin menginspirasi Aku memberi aku inspirasi Orang-orang yang aku lihat Liputan di pesawat Mandala itu Aku jumpa disitu Disitulah aku belajar Maksudnya jumpa sebagai Mahasiswa juga Gitu ada beberapa juga Masih mahasiswa gitu Senioranku Seperti itulah Jadi disitulah aku Mulainya Karena apa Kalau berbicara jurnalistik kan Aku tidak memiliki latar belakang Keluarga yang Dulunya juga wartawan Gak ada gitu Makanya Itu Secara alamiah lah Aku bisa terjun ke dunia ini Gitu Seperti itu Dan setelah lulus dari kuliah Melamar Melamar ke Apa namanya Ke sebuah media Atau langsung Freelance Nah jadi Sambil kuliah Di semester tiga kuliah itu Aku sebenarnya sudah bekerja Bekerja sambil kuliah Gitu lah Sudah bekerja di media Awalnya itu di media applause Nah itu menjadi Reporter Menjadi reporter dulu Tapi sambil memotret Gitu Karena kan Di zaman itu Belum banyak orang bermain kamera digital Seperti saat ini Dulu itu masih Aku pun di kampus kan ada Kelompok studi fotografi potret Itu situlah kita belajar fotografi Istilahnya bagaimana teknisnya Apa itu angle Komposisi Tapi menggunakan kamera film Gitu lah Nah di semester tiga Karena Sambil kuliah Dapat kerja Nah disitulah aku belajar Mendalami lagi dunia praktek foto jurnalistiknya Walaupun di applause itu aku reporter Reporter sambil motret Gitu lah Itu dah dapat digital Nah Nah Dari situlah pergerakannya Pergerakan sambil kuliah Kerja baru Berapa tahun aku di applause Aku di Bergabung di seputar Indonesia Koransindo saat itu Dua tahun disitu Baru pindah ke tribun Tribun pertama kali terbit Gitu lah Nah sampai Enam tahun aku di tribun Sekarang udah Bergabung di kantor berita Eropa Namanya Eropian Press Photo Agency APA Itu berpusat di Di Frankfurt, Jerman Oh Frankfurt, Jerman Dan sekarang disitu Disitu Dibayar dolar Eh euro lah ya euro Dari sananya euro Sampai sini aja rupiah Bang Joy Jadi Kalau kamu sendiri apa Sebagai foto jurnalist apa Tentang Mungkin ada Genre apa yang kamu suka Maksudnya Kejadian apa yang kamu suka Jadi Semakin ku dalami Semakin aku tertarik Dalam foto jurnalistik Adalah berbicara bumi dan manusia Gitu lah Dalam arti kata bumi Seperti misalnya Soal-soal Kebencanaan Bencana alam Gitu Dan Inherent dia Ada benang merahnya Dengan ku bilang tadi Bumi dan manusia Ternyata Seperti liputan bencana Ada Cerita tentang kehidupan manusia Yang ku dapat juga dari situ Pada akhirnya Bagaimana aku mengaplikasikannya Dalam sebuah visual Dan Ku sampaikan pesan ini kepada Halayak publik Seperti itu Nah Aku suka tentang Bencana Baru Liputan budaya Baru abis itu Lingkungan hidup Dan berbicara Humanity Aku lebih tertantang Di situ Kenapa Karena Selain memotret Aku juga bisa merasakan Yang dirasakan orang Pada saat aku datang itu Dan Tantangannya adalah Yang ku rasakan adalah Bagaimana aku menciptakan Menyampaikan pesan Dari yang ku jumpain itu Melalui visual Kepada highlight publik Seperti itulah Foto yang berbicara lah ya Gitu lah kira-kira Seperti itu Dan Selama menjadi foto Jurnalistik Kemana aja udah Liputan-liputannya Gak jauh-jauh sih bang Kalau perjalanan Gak jauh-jauh kita Paling Kayak 2009 Bencana alam Gempa bumi di Padang Aku juga diturunkan ke sana Baru Gempa di Aceh Aku juga diturunkan ke sana Sinabung Erupsi Sinabung Aku juga lama di sana Baru Yang terakhir Yang pesawat Hercules Jatuh di Jamin Ginting Seperti itulah Penugasan-penugasan Di beberapa daerah juga Gitu Dan memang Apakah ada klasifikasi Mungkin ini teman-teman fotografer Nonton juga Atau Teman yang ingin menukuni Dunia ini Apakah Ada kira-kira Spesifikasi kamera Sebagai fotografer jurnalistik Kalau Spesifikasinya Sebenarnya gak ada Bang Jaya Karena kan Di foto jurnalistik ini Kan Ada Ada Yang pesan Yang pertama itu kan Yang paling Paling utama itu kan Sebenarnya pesan Yang kita sampaikan Bukan fotonya Tapi pesannya Tapi melalui foto Nah berbeda dengan misalnya Orang fotografer yang dia Menjadi fotografer komersil Untuk kebutuhan publisher Misalnya Itu memang membutuhkan Resolusi kameranya Dia harus Sebagaimana gitu Nah Kalau di jurnalistik ini Sebenarnya Hasil dari karya itu Adalah Seperti kualitasnya Berbicara kualitasnya Itu nomor kesekiannya Tapi yang paling utama itu adalah Pesan Message-nya Pesan yang melalui visual itu Yang kita sampaikan Karena begini Pada tahun 2010 Erupsi sinabung pertama kali itu 2010 Itu aku menggunakan Itu hasilnya Itu hasilnya kacau Secara Secara berbicara fotografi Nah itu hancur Kayak Kayak macam TV rusak-rusak gitu Nah Tapi Apakah itu Tidak layak dipakai? Layak Kenapa? Karena hanya foto itu Pada saat itu Untuk memberitakan kepada masyarakat Bahwa benar Sinabung erupsi Seperti itulah Bang Coy Nanti bisa aku tunjukin Sama Abang gitu Kalau secara fotografi Itu kancur Karena noise Motret malam Dan hanya titik-titik api Yang nampak gitu Visual gunungnya pun Tidak terlihat Seperti yang kita saat ini Dah kelihatan foto-foto Visual sinabung yang bagus ya Tapi Pada saat itu Itulah foto satu-satunya Untuk menggabarkan kepada Halayak publik Secara dunia Sinabung itu meletus Karena zaman itu Orang masih belum percaya Bahwa Sinabung meletus Hanya foto itulah Kebetulan saya yang pertama Dan Rasa empatis Seorang fotografer Jurnalis ini ya Mungkin aku pernah lihat Siapa ya Lupa aku yang Dapat apa itu Yang dapat Apa namanya? Ya, Pulitzer Kevin Carter ya Mungkin di filmkan ya Jadi dia Memotret anak yang Mau dimakan oleh burung Kan gitu Jadi Dia Lebih Mempentingan Memotret Daripada Menyelamatkan anak itu sendiri Nah ketika Kam melihat orang Misalnya contohnya Sinabung Ada yang Tiba-tiba Mungkin Korban jiwa sudah Kita tahu Hanya berapa orang Tapi ada yang misalnya Suatu kejadian Misalnya Dia harus diselamatkan Dan kamu cuma ada disitu Dan kamu fotografer Harus mau ngambil Momen itu Kalau secara empati Kamu sebagai pribadi Yang mana kamu Lebih duluan Jadi gini deh bang Itu pertanyaan Yang umum Yang sering ditanyakan juga Kepada Kawan-kawan Pewarta Foto Banyak menanyakan itu Orang menanyakan tentang itulah Kepada Pewarta Foto Dan Bagi aku bang Yang menurutku Jadi Jadi Untuk menjawab itu Kita harus melihat Hal kasuistiknya Karena itu tidak bisa Digeneralkan Karena kayak gini Kevin Carter sendiri pun Pada akhirnya Dia bunuh diri Itu akibat dari stigma Stigma masyarakat Kenapa Dia dituduh Kenapa dia tidak menolong Anak itu Sebenarnya Sebenarnya anak itu juga selamat Tidak mati Ketika aku didakukan Seperti itu Aku harus melihat dulu Kasuistiknya Karena begini Menjadi fotografer itu Foto juralistik ya Menjadi jurnalis itu Kita masuk ke dalam Sebuah daerah bencana Kita juga membantu Dalam arti kata Membantu seperti ini Bang Joy Kamu ingat Waktu terjadi tsunami Tsunami pada saat itu Belum dapat visualnya Orang tidak percaya Terjadi tsunami Karena belum melihat visualnya Tapi begitu Visualnya sudah keluar Sudah dilihat orang Barulah orang Merasakan Bereaksi Dari melihat visual itu Pada akhirnya apa Terjadilah turun bantuan Turun bantuan Karena orang melihat itu Nah begitu juga Bagaimana dibilangnya Seperti misalnya Aku di Sinabung gitu Memotret eropsi Sinabung Memotret Masyarakatnya yang Dievakuasi Nah Kita juga membantu Secara tidak langsung Itulah reaksi Aksi Dari hasil kita yang buat itu Kalau dihadapkan Ketika cuma Aku sendiri Nah Maka aku akan melihat Gitu Karena begini Dalam sebuah kebencanaan itu Kita kan sudah punya Masing-masing tupuk sini Orang yang melakukan penyelamatan Itu ada di sarnya Gitu Kita Di bagian untuk Medianya Untuk meliputnya Gitu Tapi ketika kita dihadapkan Kita cuma sendiri Dan ada yang perlu dibantu Kita lihat dulu Gitu Kita lihat dulu Kasistiknya Kalau misalnya Memungkinkan kita selamatkan dia Kita selamatkan Nah Karena kayak gini Bang Aku juga pernah mengalami itu Kembali lagi Tugasku adalah Liputan Ya kan Bukan penyelamatan Seperti orang sar Nah itu Itu harus kita pisahkan dulu kan Tapi Aku pernah Waktu aku masih di Sindo Aku liputan nih Tiba-tiba Di daerah Sisi Kemang Raja Ada rumah yang mau terbakar Belum ada api nih Tapi masih asap Tapi keluarga udah ribu Akulah pertama kali Kita nyampe disana Ram Langsung datang ibu-ibu Memeluk aku Tolong bantu Tolong bantu Tolong bantu aku Bantu aku Jadi Pada akhirnya Yang kulakukan bukan memotret Tapi membantu Membantu untuk menelpon ambulan Eh Bukan ambulan Menelpon pemanam kebakaran Aku telpon kantor Minta nomor pemanam kebakaran Sini ada kebakaran Aku telpon pemanam kebakaran Halo Bang Aku dari media ini Disini ada kebakaran Apa segala macam Datanglah pemanam kebakaran Ram Pada akhirnya Aku membantu nih Tapi yang aku datang itu Sebagai seorang puarta foto Fotoku kancur Nah Seperti itu dia Dan kamu gak menyesal? Enggak Karena pada akhirnya Kan masih ada Foto ini kan gini Bang Ada dia foto kita Mendapat pada saat bencana Baru pasca bencana Tinggal di kitanya Tinggal di kitanya Nah kebetulan pada saat itu Api kan belum keluar Nah pada saat aku tiba disitu Untunglah cepat Aku panggil pemadam Jadi Gak terbakar beberapa rumah disitu Gitu Hanya satu rumah itulah terbakar Gitu lah Karena aku masih dapat foto juga nih Aku bisa ngebantu mereka Aku bisa dapat visual aku juga Gitu Dapat duanya Makanya Melihat kasuristik Gitu Nah ketika ada yang Mau kita selamatkan Disitu ternyata Udah ada regu penyelamat Gak perlu lagi kita selamatkan Dengan badan kita sendiri Untuk ngangkat Gitu Udah kita dokumentasikan aja Aktivitas penyelamatan itu Aku dengarkan Ada satu momen Yang membuat Mungkin orang Medan Pernah terkejut Dengan media Yang kamu foto Di Terbitan pertama Tribun Medan Itu momen Foto Polisi Melakukan pungli Beberapa waktu Belakangan ini Aku dengar Kamu adalah salah satu Bukan adalah salah satu Memang kamu fotografernya Gitu Kenapa terpikir dulu Ada momen itu Apakah memang Pengen ngambil itu Apa Suruhan kantor Atau Karena itu terbitan pertama Untuk menaikkan Popularitas Tribun Medan Atau bagaimana Jadi gini bang Setelah Gak apa lah Buka Bongkar-bongkar sih Gitu ya Tapi gak apa Ini gak dibongkar Gak apa bang Karena sudah Masa lalu kan Gitu Jadi Tahun 2010 itu Aku diterima Di Tribun Medan Menjadi salah satu Fotografer Nah Kita tiga bulan itu Di Tribun Medan itu Pelatihan Itu belum cetak Belum terbit ini bang Tapi kita tiga bulan itu Sudah melakukan pelatihan Di dalam itu Untuk Bagaimana sih Tribun Medan Gaya nya seperti apa Seperti itulah Nah Sembari mau Hampir mau Cetak perdana Jadi Di tim redaksi Ngebuat Liputan Eksklusif Dia Semi Investigatif Gitu Pada saat itu Isu yang diambil Diangkat adalah Soal Pungli lah Pungli Di Lalu lintas Nah Jadi Pihak kantor Audiensi dulu Sama Kapolda pada saat itu Lupa saya Siapa nampak Pak itu dulu Pada saat itu Kapolda lah Audiensi Kantor audiensi Dan saya ikut Kita mau suon dulu Membuat Menyatakan bahwa Liputan ini Kita memberikan data Nah Untungnya Pak Kapolda saat itu Welcome Karena dia mau Membuat instansi ini Di kepolisian ini Benar Begitulah Nah Kita disuruh Menindak lanjutin Tapi buat Berimbang Gitu Ya kan Nah Abis itu kita jalan Di kantor Saat itu ada dua kami Fotografer Di Tribun Medan Jadi Udah fix nih Liputan kita Investigatif Tayang perdana Adalah soal Liputan investigasi Soal Adanya Pungli Di lalu lintas Nah Tim redaksi Orang yang Wartawan tulis Disuruh untuk mencari data Kita di fotografer Disuruh untuk mencari Bukti Autentiknya Gitu Pada saat itu Belum ada viral-viral Seperti sekarang ini Bang Masyarakat juga belum ada Nge-viral-nge-viralkan Apa yang di lapangan Gitu Pusat informasi itu Masih media lah Gitu Jadi Dikasih kami tugas Waktunya pada saat itu Bekisar tiga minggu lah Sebelum cetak Nah Aku kemarin Agak Bingung lah Gitu Bingung Karena bingungnya Bagaimana cara mencarinya Gitu Aku buat ilustrasi-ilustrasi Misalnya Aktivitas di lalu lintas Aktivitas polisi Melakukan tindakan tilang Lampu merah Blah-blah Ternyata itu tidak kuat Menurut kantor Gitu Nah Kau harus cari foto yang Memang Transaksi itu terjadi Nah Gitu Seperti itulah bang Seminggu mau deadline Disitulah aku Karena belum ada foto yang kuat Disitulah aku baru mulai tergerak Mulai tergerak Melakukan observasi dululah Observasi di Kebetulan aku dapat di satu titik Di kawasan Jalan Juanda Itu aku pengerjain satu minggu bang Untuk mendapatkan visual itu Yang headline di koran Cetak pertama di tribun itu Jadi Di hari pertama Di hari pertama itu aku Nggak bawa kamera Aku datang melakukan observasi di Daerah itu Melihat aktivitas Pada saat itu Pak Polantas Sedang beraktivitas gitu lah kan Nah Ada yang melakukan tilang Ada yang melakukan pengaturan lalu lintas gitu Aku lakukan Kuliat gitu Kuliat Nah Hari kedua aku datang lagi Hari kedua aku datang lagi Duduk lagi di warung sebelahnya Mencari Karena udah aku jatuh Bu Ini targetku nih Disini targetnya gitu Hari kedua aku datang lagi Mau mencari titik Dimana aku Memotret Aktivitas itu gitu Nah Kudapat lah Ternyata nggak jauh dari situ Ada sebuah ruko Ruko kantor yang kosong Gitu lah Kuliat oh ini titik Nah Hari ketiga Aku datang lagi aku ke situ Untuk Berkenalan Dan bagaimana melobi security gedung itu Supaya aku bisa masuk ke dalam Nah Hari ketiga lah itu Datang aku Gitu Aktivitas Pak Polantas itu pulang Kudekatin lah security itu Supaya aku bisa masuk ke dalam Dapat lah Di hari kelima Datang lagi aku ke situ Sebelum Ada aktivitas Polantas melakukan Datang ke situ Aku datang duluan Aku datang duluan Dan aku sudah masuk ke dalam gedung itu Seperti itu Dan aku keluar Dari atas itu kefotohi lah Tangtung tangtung foto 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 Dapat lah gitu Dapat lah aktivitas Ada terjadinya 86 Gitu lah gitu kan Ada terjadinya Apalah dibilangnya Penyogokan lah Kita bilang gitu kan Penyogokan Supaya dia Tidak ditilang Seperti itu kan Dan aku keluar Setelah Polantasnya bubar Jadi satu harian aku di situ bang Aku datang sebelum mereka datang Dan aku pulang Setelah mereka pulang Satu harian Baru dari situ Ke kantor lah aku malam Kantor malam Aku tunjukin foto ini Rap Aku dapat foto ini Jadi satu kantor itu Wah Wah gitu lah kan Wah Ini yang kita cari Nah Ini headline-nya Di saat itu Dibilang headline Aku sebenarnya gak senang bang Jadi dilema sama aku Mampus Kayak gitu lah Karena apa Apa dibilangnya Polantas kan Salah satu rekan kita juga Di lapangan Ada juga beberapa teman Jadi dilema nih bang Akhirnya aku bilang sama kantor Jangan buat nama aku Credit title Si pemotret gitu Karena apa Karena ini bisa berdampak Dengan Keselamatan diri Kita gak tau kan Orang-orang yang Apa namanya Yang tersakiti dengan berita ini Kan pasti ada Seperti itu Nah Walaupun Ini hal yang nyata Bukan fitnah Bukan apa segala macam Istilahnya kita mau Memberi Masukan supaya Melakukan perubahan ini kan Tapi kan pasti ada orang Tersakiti gitu bang Nah aku kan menghindari Jangan sampai ada orang tersakiti gitu Pada akhirnya dia Tak gimana-gimana lah gitu kan Bahaya juga ke aku Mungkin ke keluarga gitu Jadi aku bilang sama kantor Supaya Jangan dibuat credit title ku Gitu Nah Terjadi dinamika juga di kantor Ada yang buat-buat aja Nah akhir-akhir Aku bilang itu Kenapa alasanku Jangan dibuat nama ku Pada akhirnya Terbit pertama Tidak dibuatlah nama ku Gitu Dan terbit itu Heboh lah Tribun Medan saat itu Karena Lengkap semua datanya Seperti itu Udah Dan Kamu pada saat itu Mengasingkan diri gak? Atau lari atau gimana Atau di Kalau lari Lari sih tidak Cuma hanya saja Lebih waspada lah ya Lebih waspada istilahnya Kita lebih harus hati-hati gitu Karena Pada saat itu kan sempat heboh Bang Karena berkelanjutan tuh Berita itu Isu itu terus Menjadi Isu Apa namanya Isu panas Pada saat itu di Medan Sampai-sampai Media lain pun Mengangkat isu itu Gitu Dan sampai Yang di foto itu pun Dapat tindakan Dari tindakan hukum Dari kesatuannya Gitu Untuk disidang Untuk di apa Seperti itulah gitu Kamu di Tribun Medan Berapa lama dan? 6 tahun Bang 6 tahun? Dari 2010 Sampai 2016 Sekarang di Ini ya Di European Press Photo Agency Di Jerman tadi ya Iya Kantor pusatnya di Frankfurt, Jerman Dan itu Menjadi staff atau Freelance photographer atau? Ya kalau disitu saya sudah staff Jadi sekarang EPA EPA ini singkatan ya EPA Menugasin kamu sebagai apa? Jadi EPA ini kan kantor berita Dunia Dia berpusatnya di Frankfurt, Jerman Kebetulan kita di Indonesia ini Staffnya itu ada 6 orang Tiga di Jakarta Saya yang standby di Medan Satu lagi di Aceh Satu lagi di Bali Gitu Nah Kita dua yang di pulau Sumatra ini Untuk meng-cover Sumatra Itu sebenarnya Meng-cover Sumatra Gitu Nah Tapi bertugas juga untuk Ketika di daerah lain ternyata yang Fokus liputan kita Gitu Karena kan di EPA ini dia Isu internasional bang Gitu Tidak semua yang bisa kita cover Yang jadi covernya itu yang Dia produknya itu Konsumsi internasional Misalnya Bencana alam Ada terjadi Tabrakan beruntun yang Yang memakan korban Belasan Kayak Kapal Kapal kemarin yang tenggelam Di Tiga Ras Di Notobas Seperti itu Bencana Sinabung Pesawat Hercules Jatuh Itulah isu-isu yang Konsumsi internasional Seperti itu Kalau Sebagai foto Jurnalis ini Juga menulis berita Iya bang Menulis berita itu ya Jadi kalau di EPA ini bang Sekarang sebenarnya Karena kebutuhan Konsumen ya Klien ya Klien kita kan Kebutuhan klien kita itu Media-media di seluruh dunia Jadi karya saya itu Dipublish itu di Time New York Times Guardian Mirror.uk Seperti itulah Jadi Sekarang juga media-media ini Bukan hanya foto juga bang Sudah juga Video Video Dan narasinya Gitu lah Jadi Yang kuproduksi sekarang di EPA Yang kita diproduksi di EPA ini Foto dan video Jadi target mereka ada Misalnya per minggu berapa Per hari berapa Atau per bulan berapa Kalau dari targetnya sih Sebenarnya tidak ada Hanya saja Kita harus lebih kreatif gitu bang Lebih kreatif misalnya seperti ini Kan tidak selalu nih ada terjadi misalnya bencana Nah tidak selalu misalnya ada isu terorisme Yang berbau yang apalah yang bad news gitu kan Nah kita harus kreatif Kreatif itu memproduksi karya-karya yang Secara Secara isu dia tidak begitu hits Tapi secara visual menarik Oh berarti kita sering men-survey ya Apa kira-kira Rajin jalan bang Rajin jalan Misalnya kan Keunikan-keunikan di Indonesia Yang tidak ada di luar Misalnya Berbicara Dana Toba Berbicara di Gunung Sinabung Tapi Gunung Sinabungnya tidak erupsi nih Nah kita berbicara pertaniannya Karena kan isu ekonomi kan kita angkat juga nih bang Yang ekonomi global Gitu lah Soal misalnya Soal inflasi Isu-isu inflasi Indonesia yang diserap sama global Gitu dunia gitu Nah foto mendukungnya apa Kayak misalnya foto-foto yang humanis Yang eye-catching Gitu lah seperti itu bang Dan Mereka tetap menerima ya Maksudnya Apapun yang kita sodorkan Mereka tidak komplain atau apa gitu Karena kita udah stop Dan kita tau apa Selera Target Pasar kita juga kita udah tau siapa Jadi kita udah tau bang Apa mau ngerjakan apa gitu Jadi udah tinggal jalan aja Seperti itu Dan Ada fotografer lain Di Medan selain Kamu yang tergabungan apa Kalau Untuk stopnya hanya saya Hanya aku sendiri gitu lah Tapi Kita sering juga kan Gak semua juga bisa aku dapat Misalnya ada kejadian apa-apa Aku gak dapat Bantu teman-teman juga gitu Jadi kita belanja Belanja foto namanya Nah Salah satu contoh Misalnya yang tidak dia berbau news Tapi ternyata itu Viral di ruang Kalau misalnya abang pernah Melihat Aku pernah dulu membuat sebuah Liputan story Liputan cerita Baik itu foto dan video Soal tentang Jokitong Setan Ah oke oke Yang perempuan Jokitong Setan perempuan Namanya itu Karmila Purba Purba ya Nah jadi Seperti itu juga Jadi aku kalau Jadi liputannya itu Jadi buat paket dia bang Jadi kayak paket sebuah produk story Baik itu foto maupun video Jadi Sama Sebelum memotretnya Aku langsung melakukan observasi dulu Melakukan pendekatan dengan dia Gitu kan Hari pertama aku datang Pendekatan Kenalan apa segala macam Cerita-cerita latar belakangnya Bla 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 Supaya aku mau mencari angle-nya Gitu Nah Baru aku tanya pada saat apa ramai Dia melakukan jogi Tong Setan itu Nah pada saat ramai Disitulah aku datang Nah karena udah kenal Udah membangun chemistry Tinggal pembangun komunikasi ke dia Inilah aku ngikutin kehidupanmu ya Kehidupanmu dari Kau bangun pagi Sampai beraktivitas di Tong Setan Sampai selesai Nah aku akan ada berada di sampingmu Dan kau Biasa aja Gitu Supaya aku mau ngambil sisi naturalnya Jadi Supaya dia jangan gagok Ada foto aku di sampingnya Dan dia biasa aja melakukan aktivitas Seperti biasanya Gitu Jangan berubah ketika karena aku ada Gitu kan Kan banyak orang seperti itu kan Berubah aktivitasnya Gara-gara ada kamera di depannya Ada kamera yang di sekitarnya Gitu Jadi aku minta dia supaya Tetap aja jalani aktivitasmu Seolah-olah aku tidak ada Gitu Karena aku mau mengambil naturalnya Gitu Alaminya Gitu Udah Aku ikutin dia bang Rak Aku ikutin 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 Kumpul semua foto dan videonya Barulah aku lakukan editing Nah Aku editing Keanggunannya lah yang aku tampilkan Walaupun aku tahu Dari sisi Bermain jadi joki tong setan itu Ekstrim Tapi Banyak nih visual-visual yang dia ketakutan Wah seram gitu ya kan Tapi bukan itu yang aku kirim Tapi keanggunannya Nah Gitu dipublish Teng Ternyata Dipakai itu sama Di Guardian Media-media internasional Maka itu Viral dari luar Di luar negeri Karena Ternyata bagi dunia luar Itu hal yang aneh Hal yang aneh Hal yang unik Malah aku lihat di Guardian Komen-komen orang Kenapa Kenapa Yang istilahnya Sama kita hal yang remeh temeh Bagi luar itu Ini kok aneh Salah satu contoh Gini Bang Komen orang Wah Kok gak pake helm Gitu lah Itu kan berbahaya Seperti itu Nah seperti-seperti itulah Nah pada akhirnya Gara-gara heboh diruat Dikutip nih sama media Kita di Indonesia Karena beritanya Dia viral di luar negeri Padahal selama ini Sebenarnya biasa saja Kita melihat itu biasa Kita sendiri orang Indonesia Melihat joki tong setelnya Biasa Ternyata di luar negeri Itu luar biasa Sampai si Karbila Purba ini Dipanggil sama hitam putih Trans TV Di wawancara Sampai kayak gitu lah Bang Berdampak jadinya Kedianya Aku lihat di Facebook kan Karena kita berteman di Facebook Beberapa kali Kami mendapat penghargaan Bukan hanya dari lokal ya Dari dunia Apa-apa aja mungkin Yang pernah Diganjel penghargaan lah Diganjel penghargaan Aduh Kalau berbicara Soal penghargaan ini Aku yang kadang-kadang Pening banget Bilangnya gitu ya Saking banyaknya Karena apa dibilangnya Ya ada sih Beberapa penghargaan Baik itu lokal Antara kecamatan Antara kabupaten Kota Gitu ya Nasional Internasional juga ada Cuman Kayak kalau misalnya Nasional itu Anugerah Puarta foto Indonesia Dua tahun berturut-turut Cuman Sebenarnya Gimana dibilang bang ya Bukan Kalau Ada sih beberapa Rata-rata puarta foto Yang dia Konsisten berkarya Pasti pernah Berapa penghargaan Baik itu Skala nasional Lokal Dan maupun internasional Tapi kalau bagi aku sendiri Bang pribadi Bukan itu sih sebenarnya Targetku dalam Menjadi seorang fotografer Jurnalistik Istilahnya itu Untuk Penyemangat aja lah Gitu-gitu Tapi bukan itu target Target Apa itu adalah Belajar bang Belajar soal Yang balik ke awal tadi tuh Belajar tentang bumi dan manusia Itu tadi gitu Karena Dan Kepuasan aku Kepuasan aku seperti yang Carmilla tadi bang Bisa merubah hidup orang Gitu lah Ternyata dengan hasil karyaku Berdampak kepada kehidupan orang Gitu lah Disitulah sebenarnya Sangat aku Apa namanya Target yang aku capai Yang ingin aku capai Gitu Bukan Karena menang ini Menang ini Itu kan Berbicara sebuah karya ini kan Apa dia bang Apa namanya itu Dia tidak objektif Karena Abang bilang ini bagus Belum tentu bilang orang itu bagus Gitu kan Karena rasa kan Gitu Seperti itulah bang Jadi kan Ini terakhir Terakhir Untuk menjadi Fotografer Jurnalistik ini kan Mungkin Teman-teman yang Mau menggeluti Itu Aspek apa Apa yang paling penting Yang harus dimilikinya Bakatnya ya Apakah gear atau kamera Yang mupuni Maksudnya Yang sesuai dengan Kecepatan Misalnya Ngambil Ngambil super seribu detik Misalnya kan Atau Rasa Melihat momen itu sendiri Atau Apa gitu Jadi kalau Menurutku bang Kalau gear itu Kalau bagiku Hanya pendukung Bukan itu yang utama Aku masih ingat Pesan bapak Dan itu juga Yang kupakai Sampai sekarang Foto jurnalistik itu banyak Fotografer pun banyak Bagaimana kita menjadi Yang berbeda Gitu lah Nah kalau Dibilang banyak Soal gear Ya gear kita misalnya Ada lebih hebat lagi Gearnya dari ini Dari yang kita punya Tapi kah gear itu Yang menentukan tidak Nah yang aku bilang tadi Yang pesan dari bapak itu Jadilah kau gila Tapi gila ini Singkatan ini bang G-I-L-A Gila Apa itu gila Oh G-G G-nya gigih I-nya inisiatif L-nya loyalitas A-nya agresif Kau harus punya empat ini Itulah pesan bapak Dan itulah yang ku pegang Sampai sekarang Kita harus gigih Gigih dalam arti apa Jangan cepat puas Loyalitas Loyalitas apa Misalnya kita bekerja Untuk orang Dia minta tiga Kasih lima Karena itu yang Kau lakukan dari dulu bang Di kantor itu Kau punya target semua bang Targetmu misalnya Lima ya targetmu Kau kasih tujuh Kau kasih lapan Kau kasih sepuluh Itulah loyalitas Agresif Agresif itu Kesigapan bang Jadi Belum diperintah Aku udah berangkat Nah Seperti itulah Gigih inisiatif Loyalitas Itulah inisiatif tadi kan Belum disuruh perintah Kita udah sampai disana Di media Sering gue buat kayak gitu Di tempat gue bekerja Sinabung nih Kantor belum nyuruh Aku udah kesinabung bang Tiba-tiba aku udah sampai Sinabung kantor nyuruh Itu erupsi sinabung Aku udah disini bang Nah itu dia bang Inisiatif tadi Ngambil tindakan cepat Nah Loyalitas agresif Agresif itu Ini lah persaingan di lapangan Terlahan Kalau misalnya Ada kawan dapat dia Seperti ini visualnya Kita harus lebih dari situ Itulah agresif tadi Seperti itulah bang Gila Jadi Ada juga mungkin Wanita-wanita Atau perempuan-perempuan Berpikir Kalau punya pacar Atau suami Fotografer Jurnalistik ini kan Ditinggal-tinggal Atau bagaimana Atau mungkin Pulang sebulan sekali Gimana kita menjelaskan Kepada Pasangan kita Kamu kan udah menikah Iya bang Bagaimana kita menjelaskan Profesi kita ini Apakah dia siap Atau enggak Atau Jadi Aku kan kebetulan Masih lajang pun Sudah berprofesi ini bang Gitu Ketika menentukan Menikah Aku harus udah bilang juga Itu sama yang calon istri Yang mau kumpersunting itu Aku kehidupanku seperti ini Apakah kau terima Kalau dia ada situ Udah menerimakan Pasti dia Harus siap dengan resiko itu bang Nah Nah untungnya Ada abang yang di rumah itu Siap dengan itu Oke Karena Hal yang positif Yang kita lakukan bang Beda halnya Kita sebelum sekali pulang Tapi tiap malam itu Kita tangan di atas terus Ya kan Kayak gitu kan Karena hal yang positif Dan Dan yang pasti ada uang masuk ya Iya Itu yang intinya banget Karena kan mungkin Yang pasti Perempuan itu tidak cemburuan lah Pasti ya kan Iya itu pasti Karena kita seperti Apa mengekspos Carmilla Purba Mungkin kan Secara pribadi Mungkin dia akan cemburuan Kalau gitu Kalau dia gak Gak biasa gitu loh Jadi di Carmilla Purba itu Panjang sih bang Jadi Carmilla Purba ini kan Polos nih bang Nah Tapi disitu lah Kita harus mengambil sikap Kita berada dimana Jangan terlalu dalam Gitu Jadi Ketika berdampak Aku udah bilang itu sama Carmilla Purba Sebelum aku Sebarkan ini Karyaku Tentang Carmilla Purba Aku bilang Sebentar lagi kau terkenal Aku pastikan itu Aku cuma minta samamu Mila Kalau kau terkenal Jangan kau sobong Nah Tiba-tiba dihubunginya aku bang Bang Det Aku dipanggil hitam putih Trans TV ke Jakarta Dan dia gak pernah Belum pernah naik pesawat terbang Dikirimlah tiket dua Nah Udah Jadi Dipanggilnya aku Datang lagi ke pasar malam bang Udah Datang ke pasar malam Aku bilang Ajak satu keluarga mu Bang ini kayak mana Tiketnya dikasih Cuma SMS aja banget Aku wajarin lagi deh bang Nanti Ini SMSnya kau tunjukin ke bandara Nanti akan Itu Kode booking namanya Itu karena sanggin polosnya Nah Sampai dia di Jakarta Masih dihubunginya Bang aku udah sampai di Jakarta Apa nanti aku jawab bang Kayak gitu lah bang Polosnya seperti itu Nah tapi udah selesai itu Udah Aku beralih ke yang lain lagi Karena apa Aku Tugasku Bukan menjadi manajemen artis dia Dia menjadi artis Gitu lah bang Tapi kita puas Setelah menjadikan orang berubah Iya Benar Seperti itulah bang Oke deh terima kasih Cakap-cakap kita hari ini Siapa? Sukses abang Semoga sukses Dan kita sebagai Orang Medan Bangga lah Kita punya Foto jurnalistik Atau Fotografer Seperti Dedy Sinuhaji Mungkin Akan muncul Dedy Dedy Sinuhaji berikutnya Oke kita akhiri dulu Cakap-cakap kita Episode hari ini Dengan Dedy Sinuhaji Dan sampai jumpa Di Cakap-cakap berikutnya Salam kreatifitas Salam cakap-cakap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton